selamat menikmati kita tuh udah unboxing cover sebenarnya cuman aku tak tau kenapa memori, eh bukan memori video dia tuh tak ada di memori aku jadi foto-fotonya ada cuman video dia tak ada jadi aku rasa entah memori karde yang how-how hang gitu kan jadi ini aku bongkar ulang lah ya jadi ini sebenernya bukan cover aku cuman semua barang-barang kami pindahin ke cover kecil ini karena cover besar itu biar langsung bisa disimpan gitu kan terus yang ini juga plastik besar jadi beberapa sudah ada yang dimakan jadi sekarang kita langsung aja tanpa basa-basi kita langsung bongkar cover aku jadi apa aja yang aku bawa dari itali, oke? ini formalitas aja geng, kura-kura aja kita bongkar cover biar ada bentuk cover nah yang pertama yang aku bawa adalah keripik kentang geng ini adalah brand itali ya dan ini nih ada skandal nih ya geng ya ada skandal ini tuh jadi model ini adalah model pemain film porno ya yang mau diiklankan potato chips ini ya dan banyak kena demo sama orang tapi ya enak geng jadi aku bawa dan mau akak review bukan akak sih maksudnya teman-teman akak review nanti gimana rasa potato chips yang dibintangi sama bintang main porno oh my god ini ada dua yang original dan yang salted yang apa nih namanya Alfredo terus ini aku ada bawa roti jadi ini kayak kue kue kan ini namanya jadi kalau dibalai ini semuanya namanya kue jadi kayak waktu gitu terus ini nanti untuk dijadiin brusketa kalau kalian tau brusketa makanan pembuka itali ya jadi akak ini beli deh semuanya adalah untuk konten kayaknya nanti aku akan masak beberapa makanan-makanan itali atau suruh teman aku nicipin beberapa makanan itali makanya ini semua aku beli ya terus ini nah ini adalah makanan instan di itali kalau makanan instan di Indonesia itu kan indomie gitu kan ya kalau makanan instan di itali itu kayak gini bentuknya kayak sup ya ini sup dari pumpkin alias labu dan yang ini adalah sup yang dicampur dengan jamur and then karena si Agak ini selalu panen-panen strawberry dan buah-buahan tidak aktor rasanya kalau kita tidak bawa yang namanya selai buah-buahan ini bawa 5 selai ada yang albifoca terus ada yang cherry, ada blueberry dan ada yang buah-buah hutan buah-buah hutan ya jadi ada 5 ini juga nanti kita bakalan suruh teman aku review review nah ini juga ya kalau tadi sup-supan kalau makanan instan di itali itu kayak gini juga nih geng jadi ini adalah nasi, risotto kalau orang itu tadi bilang risotto yang ini adalah nasi plus tomat dan juga jamur dan yang ini adalah nasi plus karcovi ya jadi ini juga nanti bakalan kita masak aku juga belum pernah makan geng tapi ya aku pengen coba juga dan pengen review juga ya makanan instan di itali itu tidak ada yang namanya indomie ya of course lah maksudnya mie instan itu tak ada tadaaa jadi ini adalah permen ini adalah permen geng tapi permennya ini dari kalau si Niki bilang sih kayak kempah-kempah gitu ya dan ini nih bagus untuk kalau kita sakit perut sakit tenggorokan ini kita makan ini cuman masalahnya kalau makan ini buat darah tinggi juga jadi ya ini aku bakalan suruh teman aku juga review ya terus nah kalau yang ini ya ini bukan dari aku bukan aku beli tapi kemarin itu kak keke yang kita ketemu di Jakarta itu dia bilang dia bawa pasta cup sedangkan di itali itu sebagai negara pasta tidak ada yang namanya pasta cup ini kan di sini indomie kan pop mie gitu kan yang pakai yang begini pop mie ini pasta jadi aku bilang ih ada ya kak kok di itali tak ada ya ternyata di Jerman ada yang namanya pasta cup so aku bakalan coba dan aku nanti bakalan beli beberapa pasta cup juga yang ada di online shop disini dan kita bakalan battle next next ini dia ini adalah piadina kalau namanya di itali tapi kalau disini kayaknya namanya kayak apa tuh penggulung kebab itu pokoknya rosi kebab itu kayak hampir hampir sama ya ini piadina jadi kita bakalan buat juga untuk teman aku nanti review oke nah ini juga ini adalah coklat dari Jerman ya kak keke kasih aku dan buat itu balik kak keke kasih aku dan untuk review juga ya yang ini ada rasa apa nih pokoknya coklat dari Jerman nanti kita battle Jerman dan Itali padahal yang bertanding adalah Jerman eh Itali dan UK ya next ya aku juga ada bawa jamur ya karena kita itu kemarin beberapa kali panen jamur kalau kalian belum lihat videonya kalian bisa lihat di sebelah sini ya pas ya jadi ini jamur yang sama yang kita panen waktu di gunung jamur liar cuman ini sudah dikeringkan geng jadi aku bakalan masak untuk teman aku untuk orang tua aku dan kasih mereka coba ya rasa jamur-jamur disana jadi ini aku bawa 2 jamur ya ini udah dikeringkan jadi tinggal direndam dengan air hangat habis itu tinggal dimasak nah aku juga bawa ada beberapa makanan botol geng ya yang ini adalah timun-timun kecil kayak gitu aku suka banget ini dan ini biasanya untuk makanan pembuka orang Itali ini yang pertama timun kecil yang kedua ini adalah karcovi tuh yang biasanya kita pandai di rumah mempertul aku ya and then nah yang ini juga adalah campuran dari beberapa sayuran kalau di Itali namanya giardiniera jadi ini adalah makanan pembuka jadi sebelum kita makan kita disajikan dulu ini ya di restoran-restoran kayak gitu jadi di dalamnya ada timun, ada paprika, ada jamur, ada olive ada wortel, kemangko, kayak gitu ya pokoknya banyak sayur-sayuran di dalamnya terus aku juga bawa pesto kalau kalian tau pesto pesto itu adalah basilica sayuran basilica yang diulek-ulek gitu ya nanti ini jadikan sambal atau bukan sambal saus pasta ya jadi aku berencana juga untuk memasak beberapa macam pasta dan di battle dan kemudian teman-teman aku ngerasain terus mana yang lebih cocok ke lidah Indonesia nah cuai aku bawa beberapa barang bahan-bahan untuk pasta tuna tuna kaleng juga aku bawa nih karena kita mau buat pasta with tuna dan juga tara sambal ininya juga aku bawa ya saus tomatnya aku bawa dari Italia biar afdol jadi semuanya itu dari Italia jangan lakukan itu ya pasta-pastanya pun aku bawa dari Italia tapi cuma satu karena yang kemarin itu ya bagasi aku tak muat jadi aku cuma bawa satu pasta ini spaghetti nanti yang lainnya aku bakalan beli dari online shop aja karena aku ada lihat kemarin di Tokopedia ke apa dimana gitu ya ada pasta yang merknya Barilla dan itu yang biasanya aku makan juga di Itali ya jadi aku bakalan beli di Tokopedia ini adalah jajanan Itali geng jadi kayak eh apa namanya croissant croissant ya tapi dapetnya dan ini biasanya makanan-makanan untuk sarapan pagi anak-anak di Itali ya jadi ini juga mau kita battle nanti sama sarapan-sarapan anak-anak di Indonesia roti ini juga tinggal nih dapetnya wah dapetnya ya ini juga roti ini ada dua makanan instan Itali pertama ini ada nasi dan juga tuna sedangkan yang ini kayak kacang-kacangan plus tuna gitu jadi makanan makanan instan Itali tuh kayak gini dan menurut aku makanan instan Itali tuh sehat-sehat gini ya karena nutrisinya tuh kayak kayak lengkap aja gitu dan buat kenyang tuh ini makanan instan Itali ini kita tinggal buka dan kita tinggal makan next ini ada dua roti jadi roti ini cross ini namanya ya roti ini bisa dimakan untuk sup bisa dimakan untuk kayak cemilan terus bisa juga dimakan untuk makanan pembuka kalau misalnya di restoran-restoran ya jadi ini biasanya makanan pembuka yang kalau ada di meja restoran sebelum makanan datang tuh biasanya ada yang seperti ini ya ini juga aku bawa ya extra virgin olive oil 100% Italia jadi ini juga aku bawa biar lebih outdoor gitu jadi semua deh dari Itali aku bawa kalian tau kan kalau Itali itu kan terkenal juga dengan udah punya olive oil ya seram aku juga bawa oregano oregano ini yang biasanya ditaro di pizza dan aku tuh suka kali ini geng kalau misalnya dicampur sama tomat itu baunya enak terus kayak menggugah selera menggugah selera ya kan menggugah selera namanya ya nah menggugah selera gitu ya terus udah habis ini udah habis ini koper kita kosong ini dia ini adalah permen meletuk-meletuk namanya ya permen ini kalau kita makan di mulut dia tak 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 gitu bunyinya di mulut ya dan ini aku kalau kalian lihat di video sebelumnya waktu kita belanja-belanja kalau kalian belum lihat bisa lihat di atas sini ya geng itu aku beli aku borong semuanya ada 6 biji jadi 3 aku bakalan kasih untuk yang giveaway dan 3 ini bakalan aku kasih ke teman aku untuk di review atau untuk di untuk dimakan mirip gitu untuk ngeprank siapa lah gitu ya geng pokoknya untuk dimakan sesama kami nah ini udah habis geng sekarang bagian sini ya nah bagian sini ini adalah barang-barang untuk giveaway tapi belakang aja biar kalian tuh agak penasaran cina cina gitu ya ya aku turun dan dulu ini nah lanjutnya adalah ini jadi kenapa udah dilong plastik karena sebenernya udah dibawa ke rumah jadi ada beberapa yang sudah dimakan cuma karena aku buat ulang jadi ya jalan plastik lah kalau ini ya nah jadi yang pertama kali yang kalian lihat itu adalah untuk konten sedangkan yang ini adalah untuk keluarga aku ya ini juga roti ini kan namanya jadi kayak roti gitu geng ya roti panjang-panjang ini juga biasanya dihidangkan di atas meja atau disediakan di atas meja kalau di restoran-restoran sebelum kita makan atau sebelum makanan kita dapat kalau jadinya aku ada bawa dua benteng lo ini kalau aku udah buka nih buka eh oke aku coba lihat selanjutnya kalau aku suka kayak gini terus ini nih kayak itu loh kayak kue dalam coklat nyam-nyam kalau coklat nyam-nyam kayak gini tapi dia tuh sebenernya panjang gue aku sambung-sambungan gue sepanjang ini biasanya semuanya ini macam panggung kok tremor tangan aku kayaknya tangan aku mulai tremor aku ngejeje nikit tremor aku juga tremor kuncil anak tuh dia sepanjang itu geng nih tuh kan jadi kayak gini dia jadi kayak stick nyam-nyam untuk nyam-nyam coklat nyam-nyam itu loh aduh ini tak ada rasanya cuma rasanya tuh kayak asin gitu aja terus nih aku bawa kacang-kacangan kacang cranberry sama chestnut pokoknya kacang-kacangan kayak gini and then aku bawa kimchi kimchi ini dari kita cuma masih ada stocknya satu di rumah aku jadi daripada nanti di rumah expired kan sih abang nikita makan kimchi so aku belilah kimchi terus ini aku juga ada bawa kacang kastanye atau chestnut kalau aku namanya ya yang kemarin kita ada panen juga di sebelah sini sampai berapa kilo kali mana ini 10 kilo kok salahkan ini ya karena ini mamaku suka kali geng ya kacang ini makanya aku beli aku beli ada berapa biji ada 6 bungkus kok salahku terus ini juga biadina 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 kan tadi satu udah yang ini untuk di rumah aku juga beli kacang pistaki ya pistachio nah ini juga mau aku suka makanya aku beli terus ini adalah apanya namanya apel yang dikeringkan jadi apel yang dikeringkan jadi maku aku bilang bawalah ini apel yang dikeringkan untuk mamamu jadi aku bawah lagi ya 3 bungkus pistachio pistachio tanya 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 dan yang ini adalah coklat ternyata ini adalah coklat ini sudah dimasukkan dalam kulkas karena kalau tidak dimasukkan dalam kulkas dia lembek meleleh kalau ini jadi ini untuk keluarga aku nanti untuk dimakan bersama-sama aku juga beli yang namanya nutella aku tahu di indonesia itu ada nutella I know I know I know sama sekali ya tapi kayaknya tak abdul kalau dari itali itu gak beli nutella karena ini adalah produk original itali ya nutella ini untuk keluarga aku kayak gini ini tadi terus aku beli madu ini madu-madu kecil gini karena tak menguatkan bagasi aku kemarin terkecil tapi beda-beda rasa dan ini udah habis tuh udah dimakan udah dimakan udah diminum sama papaku yang ini adalah madu yang dari hutan yang ini madu orange dari bunga jeruk dan yang ini bunga dari seribu bunga 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 abis deh ya terus ini aku bawa untuk temenku ya jadi ada dia kemarin ada pesen dan dia sudah bantuin aku untuk perjutupanku so dia bilang aku mau cobain teh ke itali katanya jadi aku udah beliin dia beberapa teh di itali geng ini adalah teh bunga ya jadi bunga valeriana namanya khas di itali disini gak ada ini kayaknya infus water sih ya tapi kayak bentuk teh gitu ini cabai dan juga jeruk terus ini juga teh bunga ya teh dari buah-buahan hutan kayak strawberry raspberry ribes atau current fruit ya and then aku juga ada beliin dia teh cherry sama blueberry ini dicampur teh pisang dan juga melon dan terus ada teh raspberry dan juga buah ribes atau current fruit ya sudah jadi aku ada beli banyak nih karena I'm so thankful dia sudah membantu aku dan selalu support aku di youtube dia bantu aku banget ya so that's why I pay attention on him jadi si abang Ariel namanya ya abang refill namanya cuman dia mirip sekali dengan Ariel nanti kalian ketemu lah kalau kita buat konten bersama dan yang ditunggu-tunggu adalah giveaway untuk giveaway jadi ada tiga orang pemenang nah syaratnya gampang aja kalian cuma subscribe aja aku punya youtube channel dan juga kalian komen kenapa kalian suka youtube channel aku alasannya kenapa dan mulai dari kapan kalian ikutin channel aku ya kalian subscribe like dan juga komen ya tapi jangan spam like ya geng jadi komen aja di video yang ini dan kalian juga wajib follow aku di instagram ya at makeupinhan dan setelah itu kalian share video ini di instagram sorry kalian terus tag aku ya jadi nanti semua peraturan peraturan ada aku tulis di description bawah kalian bisa baca di description bawah oke jadi ini aku langsung aja untuk kalian nanti yang menang di giveaway kalian bakalan dapat ini satu-satu jadi ini adalah permen yang tadi yang permen meletup-meletup itu geng ya tuh ini dan kalian bisa coba nanti karena ini kayak permen dulu zaman dahulu kala zaman si abang niki waktu kecil-kecil ini permen ini sangat terkenal jadi dia bilang cobalah ini bawa juga tiap orang dapat coklat ini ya ini ada satu coklat yang rasa pink paki dan ini ada yang rasa caramel dan ini ada yang rasa dark coklat ya tiap orang dapat coklat yang ini juga jadi nah lihat tiap coklat ini ya dia ada kadar coklatnya beda-beda jadi di dalam ini ada 8 buah kayak coklat kecil-kecil ada yang 81% jadi 84% 61% 55% ya jadi setiap coklat ada kadar coklatnya berbeda-beda so aku rasa ini interesting untuk kalian coba karena bener-bener bermacam-macam gitu ya dia punya tingkat kadar coklatnya ya kalian juga bakalan dapet yang namanya white coklat ini white coklat alias coklat putih yang orang bakalan dapet 1 coklat putih gitu ya and then kalian juga bakalan dapet dark coklat 72% jadi 1 orang dapet 1 and then kalian juga pokoknya kalian dapet ini nanti nanti menggemuk jangan salahkan aku oke ini ada dapet coklat yang lain juga ini ada coklat rasa pisang terus ini ada coklat rasa kacang dan yang ini ada coklat rasa kopi ya ini satu orang satu nanti ini random and then kalian juga bakalan dapet coklat cabai dan coklat ini apa namanya buah surga atau buah tin ya banyak kan kalian dapet gampang aja caranya kalian cuma subscribe komen follow instagram kakak terus kalian share di instagram kalian tag kakak jadi kakak oke sudah ikat aja yang akan bawa dari tali geng ya tak banyak kan ini ngolah 25 kilo cuman ini aja dan kalian tau aku itu tak ada bawa baju geng jadi yang kemarin komen udah kurangin aja jangan bawa baju yo si akak juga tau dan aku tuh selalu tidak pernah bawa baju yang namanya dari itali ke indonesia atau dari indonesia ke itali karena koper aku selalu penuh dengan makanan ya jadi segitu aja bongkar koper akak hari ini ya jadi buat kalian yang pengen menang giveaway akak langsung kalian komen di bawah kenapa kalian suka video-video akak kenapa kalian subscribe video-video akak ya dan share video ini ke instagram kalian semuanya banyaknya ya pokoknya kalian harus tag aja aku ya dan nanti pemenangnya aku bakalan pilih sendiri dan bersama abk-abk disini ya adik-adik aku sudah segitu aja waktunya adalah satu minggu setelah aku upload video ini dan seminggu kemudian nanti bakalan aku umumkan pemenangnya ya semuanya nanti aku yang tanggung mulai dari omkos kirim pokoknya kalian terima bersih dan terima menggemuk saja ya geng oke itu aja video akak hari ini terima kasih sudah menemani akak membongkar-bongkar ini semua and I'll see you in the next video bye-bye wow kalian lihat sebanyak ini lagi yang aku bawa tengoklah sampai tak muat lagi meja aku